Halo teman-teman, kali ini kita mau mencoba untuk menggunakan iMac versi kedua menggunakan metode Jimini AI jadi teman-teman bisa buka iMac versi duanya sebelumnya teman-teman wajib konfigurasi disini teman-teman pastikan sudah insert APK disini saya mencoba untuk menggunakan satu APK namun karena saya cuma punya satu APK saya mungkin kedepannya ingin coba menggunakan dua APK bisa teman-teman paste seperti ini sangat recommended kalau teman-teman menggunakan satu APK per baris jadi jangan kayak gini ini cuma contoh aja gimana kalau kita menggunakan beberapa APK selanjutnya ketika kita sudah insert APK teman-teman bisa konfigurasi file PHP konstan disini karena saya ini sudah ada sih sudah ada saya bisa edit teman-teman tentukan terlebih dahulu untuk konten generatornya kalau teman-teman mau pakai Gemini sudah insert Gemini APK berarti teman-teman pakai Gemini kalau pakai OpenAI teman-teman wajib insert OpenAI APK atau mungkin pakai Bing kalau pakai Bing tidak perlu insert APK cuma untuk artikel berkualitas teman-teman bisa pakai Gemini atau OpenAI cuma kalau Gemini ini dia lagi punya performa yang cukup bagus ya cukup cepat dibandingkan OpenAI oke jadi kali ini saya menggunakan metode Gemini Content Generator untuk content language disini kan ada bahasa Inggris nih Inggris teman-teman sesuaikan dengan keyword yang teman-teman punya kalau teman-teman pakai keyword bahasa Indonesia pengen generate content bahasa Indonesia ya teman-teman ubah menjadi Indonesian nah kayak gini untuk extra content ini untuk default kan satu ini extra content adalah konten yang di generate secara otomatis oleh prom dimana poin-poin untuk promnya itu berdasarkan kata kunci yang sedang di generate artikelnya jadi untuk ibaratnya kayak auto contentnya ini kalau saya recommended itu 5 sampai 10 sih kalau saya coba buat image terus untuk backward filternya ini teman-teman bisa true untuk title by AI saya coba buat true juga untuk image generator saya bisa teman-teman bisa true atau false tergantung selera teman-teman pengen bikin artikel ada image-nya apa enggak untuk max image-nya ini sorry recommended 10 untuk youtube video ini juga teman-teman bisa tambahkan nanti kalau misal di true nanti bakalan ada youtube video di bagian bawah artikel dan untuk regionnya ini teman-teman juga kalau bisa samakan dengan ini sorry ini English aja saya mau coba generate content bahasa Inggris kalau kita misal kontennya bahasa Inggris ini tentunya pakai US terus untuk yang lain-lain sih sepertinya tidak perlu terlebih dahulu karena kita mau coba untuk generate content oke kalau sudah selesai kita bisa klik save ctrl S terus kita lanjut ke tahap import keyword menjadi sebuah database yang nantinya akan diproses oleh image versi kedua disini saya sudah menyiapkan keyword DIY ada beberapa keyword disini saya mau coba buat copy lalu pastekan ke dalam folder writable keyword nah disini kita paste lalu kita jalankan image disini kita jalankan image image.batch kita jalankan double klik disini juga teman-teman bisa melihat untuk status yang sedang aktif disini teman-teman bisa langsung pilih nomor 1 untuk import keyword kalau sudah selesai teman-teman bisa close lalu teman-teman klik lagi teman-teman bisa mencoba untuk kalau yang cepat dulu biasanya saya lebih suka mencari image dan youtube videonya terlebih dahulu kalau mau cari kita pilih nomor 3 nah kita lagi nyari image-nya kalau image-nya sudah selesai nanti ke tahap proses pembuatan artikel ini image terus youtube video nanti abis itu dia bakalan selesai terlebih dahulu kalau sudah selesai nanti kita open image lagi buat start generate content menggunakan metode game mini AI oke kita pilih nomor 2 nah disini teman-teman bisa menunggu sampai proses selesai untuk multi-thread teman-teman bisa copy bisa pasangin beberapa apk lalu teman-teman bisa jalanin jemini content generator lagi nah disini teman-teman bisa lihat ini ada 2 proses yang berjalan secara bersamaan sorry ini tadi untuk keyword keyword-nya dia belum saya hapus jadi masuk ke dalam keyword saya coba hapus terlebih dahulu nah ini disini saya mau coba copy paste saya mau coba delete 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 all oke terus saya coba buat import lagi lalu kalau kalau tadi kan kita habis delete ya kita bisa jalankan search image lalu jalankan jemini content generator lagi saya mau mencoba untuk proses generate content nya disini teman-teman bisa lihat dia berjalan secara bersamaan untuk generate content oke jadi kayak gitu aja sih untuk selanjutnya teman-teman bisa tunggu sampai prosesnya selesai oke jadi kayak gitu aja ini adalah cara bagaimana kita generate content image versi kedua menggunakan metode jemini AI content generator oke jadi kayak gitu aja makasih oke